Nah ini baru nih, nyala tiba-tiba guys Weh, tiba-tiba nyala bro Asunawa Eh pusing deh, sama-sama pusing nih bro Kamu bercandain manusia, alright nah, alright Halo guys, welcome back to Vlogsira Channel Kembali lagi bersama aku Ivana Wardana Bermain Toram Online Ya ini aku kembali lagi ke daerah Enkleng Dimana kemarin kita melawan monster yang di belakang itu ya guys Tuh ini ada di defense line-nya ya guys Nah ternyata kemarin itu ceritanya defense line-nya itu lagi rusak guys Dan dibenerin sama salah satu penghuni di Enkleng ya Nah ini kita kemarin lawan dia Nah ini aku mau kembali ke Enkleng guys Karena aku harus berbicara kepada tenak di Enkleng Nah mari kita langsung aja kita masuk ke Enkleng Nah ini kita sudah sampai di Enkleng Dan saatnya kita melaporkan apa yang terjadi ya Dimana defense line-nya itu lagi rusak guys Oh traveler Thanks for saving Yungo Ya iya nama yang benerin kemarin Anak kecil cowok itu namanya Yungo The other day Ya terima kasih sudah menolong Yungo Aku minta maaf sudah membuat masalah Dan anyways The cannon in the sub-arp were broken by monster Jadi Cannon-nya itu Cannon bahasa Indonesia-nya apa ya Kok selama ini tahunya cannon aja gitu Itu lagi rusak guys Dirusak sama monster lah pokoknya Black monster appear in the town recently Ada monster hitam yang sering muncul di dalam kota Jadi aku berpikir kalau itu akan terjadi The ultimate cannon have shot the target 100% of the time Ya selama ini mereka menembak bener-bener akurat gitu loh 100% akurat We need to know how the black monster broke the ultimate cannon To take measure May I ask you to investigate it Kita disuruh investigasi bagaimana monster hitam itu Merusak cannon mereka Oke We just want to know a little more about the monster before processing Ya kita mau tau lebih dalam lagi soal monster yang dimaksud nih Oh ya makasih I'm counting on you Aku ini ya Berharap kepadamu Ya kita disuruh balik lagi Oke Langsung aja Kita kembali lagi Ketempat tadi Yang dimana kemarin kita bertemu sama Yungo dan Iconos ya Nah Ini lagi benerin lagi nih si Yungo sama si Iconos ya Ya jadi kalau kalian ingat Yungo ini gak bisa jalan ya guys Jadi kakinya dia itu adalah Iconos itu Jadi sekarang ini si Iconos itu geraknya lebih beda gitu loh dibandingkan sebelumnya Ya jadi dimatiin gitu guys yang ijo ijo kemarin Ya jadi dimatiin gitu guys yang ijo ijo kemarin Itu karena dia tuh belum pulih dari yang kemarin Aku akan merestartnya Jadi kenapa lo gak diem aja Berantem lagi guys mereka guys Are you gonna active the circuit again? Kamu mau mengaktifkannya lagi? You have such dangerous experience Kamu tuh telah mengalami kejadian yang berbahaya Dan datanglah burung-burung ini lagi guys Ini burung yang sama kan Sama yang kemarin yang nabrak Nablak Iconos itu kan Ya iyalah Mereka menghindar guys Wah help me Iconos Dan Iconosnya tidak peduli Ia dimatiin guys circuitnya Nah ini baru nih Nyala tiba-tiba guys Weh Tiba-tiba nyala bro Weh Kaget gak tuh Ya ya sih susul Susul guys Oke Ayo 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 Hei Salah pencet bro Ayo kita ke Blessing Graben Bagian paling dalam Bentar nih Kayak tau nih guys Blessing Graben Pas itu buat apa ya Buat senjata apa ya Setau aku kenakal deh Kita buat kenakal tuh Ada yang disini guys Komen di bawah dong Yang inget Aku pas itu buat kenakal apa ya Yang aku disini Apa grindingnya Oke Itu ada semut merah Gede gitu guys Sama ini nih Siapa sih namanya Aku lupa guys Udah beberapa hari Tidak bermain Aku lupa Semua nama Disini Oke Bukan ini bro Ini loh Kita tuh Dapetin item Dari si ini Ini si Suford nih guys Eh Ya ampun Aku lupa Friend Ah Asunowa Eh pusing deh Sama-sama pusing nih bro Nah Oke Oke Kita seperti yang kemarin guys Lawa sini Terus Kayak muter gitu Sampai Ke bawah Semoga suaranya kedengeran ya guys Soalnya kadang nih Kalau masuk ke Tempat musuh gitu Atau yang banyak-banyak monsternya Itu gak kedengeran Aku udah rendahin kok Suara in-game-nya guys Tenang aja Wih kangen ya guys Masa-masa grinding Buat apa sih itu guys Buat Crackle Pokoknya Nanti kalau kalian Yang inget gitu Silahkan komen Di bawah guys Gak dapet apa-apa sih Cuma dapet ucapan terima kasih Pastinya Oke Kita terus kebawah ya guys Kebawah Nih Deepest part nih Setau aku di deepest part itu ada monster guys Monster yang itu Yang tangannya tiga Tapi di kiri doang Yang sebelah kanannya dia Kayak tangan ini Ah ini nih Tangan naga nih yang satunya Si Iconos cepet banget guys Terus burung-burung yang tadi gimana It doesn't attack Since you capture Pretty clever Kan mode bertarungnya Di non-aktifkan Jadi dia cuma Begitulah Stop Look like you Humans are stupid Than this column Don't you dare come closer Jangan berani-beraninya Kamu mendekat Wey Bebasin dia Oh I'm not trying him Eh I'm not tying him Aku gak mengikatnya Nor even touching him Aku bahkan juga tidak Menyentuhnya Well Since he Can run Anyway And away Dia gak bisa Kelari ya Karena emang Dia Gak punya Apa Kakinya Dia tidak berfungsi Atau Ya lumpuh lah guys Karena sebuah Kecelakaan ya Iya A monster Making fool of humans Kamu Bercandain manusia Alright Ayo Finish it Gak sorry Peluru mah Gitu guys Nyuruh-nyuruh guys Terus gue ditinggal Dia cuma ngalih gitu She's a boss She's a boss Jadi wajar dia Seperti itu ya Hello You're afraid Terus iconosnya Nampain ini bro Oh Bisa nyatang dia bro Akhirnya Oh no Oke Hover 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 Leh Hover Ya Ke reset Hovernya Wush Eh Ya alah Tinggal sedikit lagi Padal Nah Akhirnya kau kalah Dariku ya Wah Wow Ow Oh no Oh no Mau diapain nih Weh Weh Pindah dia Oh Hati 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 Oh no The emblem Wah Terus apa nih yang terjadi ini Kok dia bisa berdiri bro Itu berdiri atau duduk guys Kok berdiri Kok Yungo nya berdiri bro Apa nih Apa ini Loh Kamu bisa jalan Apa nih yang akan dilakukan oleh Iconos Didorong Dorong 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 Saya pengen jebur Dorong Dorong dia You want to explode Waduh Mau diledakin nih bro Iconos Apa yang kamu lakukan Tidak Biarkan dia pergi Ini adalah perintah Tapi emblemmu jatuh tadi bro Kembalilah Iconos Aku mohon Tidak Belum nih guys Oke Mereka jatuh bersamaan Wah Sad story guys Oke Dada Iconos Selamat tinggal Apa tuh Ledakan apa tuh Wey Gempa Wey Iconos Tidak Nangis guys Aku harus minta maaf Kepadanya Aku tidak tahu If it has feeling Since the beginning Or not Tapi I'm sure that Column Iconos Did have Ya aku yakin Iconos punya Perasaan Itu kata pelulu Guys Terus lo bisa jalan Beneran nih Lo kenapa Nggak kabur Dari tadi bro Oke Apa ini Apa ini Kenapa nih Lavanya Kenapa Aku kira Tiba-tiba Iconos Naik Gitu guys Kayak heroik Heroik Gitu guys Wah Yaudahlah Yuk kita pergi Kukira Apa Disuruh kemana Ini bro Oke Kita disuruh Ke Nkleng Lagi Bro Kita disuruh Berbicara Sama Ternark Oke Nih Burung-burung Ini Tapi Terus Kenapa Dia masuk Gua ya Maksudnya Si burung-burung Ini Ngapain Gitu loh Terus Yang kita Lawan Malah Siapa Yang nyulik Siapa Yang kita Lawan Siapa Terus Burungnya Juga Tidak Terlihat Di Dalam Gua Aneh Kan Aneh Banget Oke Selamat Datang Kembali Di Nkleng Kota Yang Sangat Unik Di Game Ini Yang Menyediakan Kartu Timezone Oh Terima kasih Sudah Menyelamatkan Yungo Aku Mengapresiasi Pertolongan Ya Kita Laporin Ya Jadi Cannon Itu Dirusak Sama Yang Namanya Burung-burung Itu Seems Like It's Difficult To Recover But From The Shock Jadi Yungo Ini Lagi Dalam Kesusahan Dimana Dia Lagi Sedih Banget Karena Kehilangan Ekonos But Time Will Heal All Wound Tapi Yang Namanya Waktu Akan Memulihkan Semua Kesakitan Itulah Semoga Semua Luka Bro By the Way What are you Going to Do From Now Ngapain Ya I see You go Fully Investigate Layak Ya Betul Aku mau Investigasi Layak Ya It should Be Dangerous So Stay Alert Jadi Ya Berhati Hatilah Oh By the Way We would Like to Positively Concede About The request Of Coalition From The Elf King So We Decide Send A Message To Elf Karo Ya Dia Mau Ini Ya Ke Elf Karo Apa Menyampaikan Pesan Ke Elf Karo Oke Baiklah Nah Ini Kelas Kelas Vip Plum Ini Dimana Bro Oke Mana Itu Oh Ini Disini Oke Lah Guys Segini Dulu Guys Untuk Episode Kali Ini Ya Guys Masalah Si Yungo Sudah Selesai Ya Walaupun Harus Kehilangan Sosok Temannya Yang Menjadi Kakinya Dia Dan Yang Lebih Mengagetkan Lagi Si Yungo Bisa Jalan Walaupun Tertatih Tertatih Ya Guys Tapi Dia Bisa Berdiri Dan Berjalan Segitu Aja Guys Untuk Episode Kali Ini Sampai Jempa Di Episode Selanjutnya Dadah 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 Sampai jumpa